Intro Halo Merisa, setiap VB News Seperti biasa kita kembali lagi di segmen VB Silky Sentimen Untuk sektor komoditi bersama saya Joko Praitno Perkembangan harga komoditi dalam sepulangan terakhir Cenderung mengalami pergerakan yang relatif terbatas Seperti yang ditunjukkan pada pergerakan harga minyak mentah dan juga emas Yang pada beberapa hal terakhir justru mengalami pergerakan yang cukup sempit Dibandingkan pada pekan lalu yang sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan Sekarang kita lihat beberapa faktor fundamental apa saja Yang memberikan sebuah tekanan bagi pergerakan harga emas dan juga minyak mentah Yang pertama datang dari Amerika Serikat Setelah pekan lalu pemerintah Amerika Serikat Merilis data prelim GDP Amerika Serikat untuk kuartal pertama tahun 2013 Dilaporkan mengalami penurunan sebesar 0,1% Oleh karena itu pasar cukup memberikan sebuah proyeksi yang negatif Bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat untuk tahun 2013 Yang diperkirakan akan masih mengalami perlambatan Melambahnya data GDP Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir Rupanya akan masih berpeluang berlanjut sampai dengan kuartal terakhir tahun 2013 Sedangkan data fundamental yang kedua datang dari China Dimana data manufaktur China untuk bulan Mei yang lalu Dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 0,2% Naiknya data tersebut rupanya di luar harapan banyak pihak Mengingat data manufaktur China diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan Sampai dengan level 0,6% Dengan naiknya data 0,2% tersebut Maka data manufaktur China diperkirakan akan masih bergerak melambat Mengingat pada beberapa waktu terakhir Pemerintah China memberikan sebuah proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi negaranya Yang diperkirakan akan masih mengalami perlambatan Sampai dengan tahun 2014 mendatang Oleh karena itu data sektor real dan juga maupun data sektor industri Diperkirakan akan masih bergerak cukup tidak terlalu signifikan dalam beberapa waktu mendatang Sedangkan data fundamental yang ketiga Kembali kepada data manufaktur Dimana pemerintah Amerika Serikat Pada beberapa rewang lu merilis bahwa data ISM manufaktur Amerika Serikat Untuk bulan Mei dilaporkan mengalami penurunan sebesar 1,7 poin Oleh karena itu seperti proyeksi sebelumnya Pasar cukup pesimis bahwa data sektor real Amerika Serikat Akan kembali mengalami kenaikan seperti pada bulan Maret yang lalu Oleh karena itu data sektor real di Amerika Serikat Diperkirakan akan masih bergerak melambat Seiring dengan adanya spekulasi bahwa Kebijakan stimulus ekonomi Amerika Serikat Yang menelan biaya 85 miliar dolar Akan mengalami penundaan sampai dengan akhir tahun 2013 Sekarang kita berlari pada kondisi teknikal pada minyak mentah Seperti kita bisa lihat pada chart berikut Harga minyak mentah pada hari ini diperdagangkan Di level 93,55 dolar per barrel Pergerakan minyak cukup sempit dalam 3 hari terakhir Dimana harga minyak mentah hanya bergerak pada kisaran level antara 93 sampai dengan 95 dolar per barrel Sedangkan beberapa indikator teknikal juga masih bergerak cukup melambat Seperti Relative Strength Index dan juga ADX Yang masih membukukan sebuah pergerakan yang cukup sempit Seperti halnya RSI yang masih bergerak pada level 50 sampai dengan 60 Meskipun cukup mengalami kondisi yang melambat Namun proyeksi harga minyak mentah Untuk akhir pekan ini diperkirakan akan berpeluang mengalami Kenaikan yang cukup tipis Dan tidak menutup kemungkinan akan kembali ke level 95 dolar per barrel Mengingat beberapa data fundamental masih belum akan dirilis pada pekan ini Seperti data tingkat pengangguran Amerika Serikat Dan juga data sektoril Amerika Serikat yang akan dirilis pada hari Kamis esok hari Sedangkan pada kondisi teknikal emas Harga emas cukup mengalami pergerakan yang sempit dalam sepekan terakhir Seperti kita bisa lihat pada chart berikut Harga emas pada hari ini kembali ke level 1.400 dolar per barrel ounce Yang sebelumnya sempat bergerak cukup labil pada kisaran sempit Antara level 1.390 sampai dengan 1.410 dolar per barrel ounce Namun beberapa indikator teknikal justru mengalami kenaikan Di tengah kondisi fundamental yang tidak cukup kondusif dalam beberapa hari terakhir Relative strength days bahkan kembali mengarah ke level 70 Oleh karena itu proyeksi terhadap harga minyak mentah untuk pekan ini Diperkirakan akan kembali ke level 1.420 dolar per barrel ounce Yang merupakan level tertingginya dalam 2 pekan terakhir Sedangkan pada tabel sentimen minyak mentah Kondisi negatif yang terjadi pada fundamental Diperlihatkan pada tanda X di mana tanda X bergerak pada kondisi beris untuk sisi fundamental Sedangkan pada sisi teknikal masih bergerak positif Dan memberikan sebuah kesimpulan bahwa data teknikal masih akan bergerak pada sisi bulis Oleh karena itu tanda X bergerak pada kotak nomor 2 untuk technical analysis Dan juga bergerak pada level beris pada fundamental analysis Sedangkan pada tabel sentimen emas Kondisinya masih lebih baik dibanding pergerakan harga minyak mentah Di mana kondisi bulis masih akan bergerak pada kondisi fundamental dan juga teknikal Baik pemirsa demikian tadi proyeksi terhadap pergerakan harga minyak mentah dan juga emas untuk pekan ini Semoga bermanfaat dan salam FIBIS Baik pemirsa Terima kasih Terima kasih telah menonton!